Membaga mahasiswa Universitas Cokro Aminoto Palopo yang terdiri dari himpunan mahasiswa agribisnis, HMPS Sains Biologi, dan mahasiswa pecinta alam Uncok Palopo Mapato, menggelar aksi kemanusiaan terhadap korban kebakaran di desa Bonilemo Kabupaten Luwu yang terjadi beberapa waktu lalu. Aksi yang telah digelar selama 3 hari mulai 18 Juni kemarin ini merupakan bentuk keperluan para mahasiswa untuk meringankan beban keluarga yang tertimpa musibah. Hal tersebut juga dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab mahasiswa yang bukan hanya duduk di ruang kelas untuk belajar, namun juga harus menanamkan rasa kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan. Karena menurut mereka, mahasiswa merupakan salah satu wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Aksi ini menargetkan sebanyak 5 juta rupiah yang rencananya bakal disalurkan pada 21 Juni 2023 dalam bentuk bahan pokok dan uang tunai. Selain perapatan Opsal Plaza titik lainnya yang dijadikan lokasi aksi yakni perempatan Tandipau, Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa Peduli Universitas Cokro Aminoto Muhammad Akbar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membantu jika ada saudara yang terkena musibah. Saya berharap kepada elemen masyarakat Kota Polopo agar sekiranya bisa membantu meringankan beban-beban keluarga kita. Kita tidak milih dari seribu atau dua ribu, namun kita juga bisa membantu lewat dari sembako maupun pakaian-pakaian yang bisa keluarga kita pakai kembali. Akbar juga menambahkan kepedulian masyarakat sekitar untuk memberikan sumbangsi sangatlah tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah donasi yang berhasil dikumpulkan sudah lumayan banyak dan diharap dapat meringankan beban orang yang terkena musibah.